yeay menang paket lelang lagi oke para sobat decaster jumpa lagi di channel let's garage dan kali ini kita akan mereview atau unboxing unboxing sih tepatnya paket lelang yang saya menangkan 3 bulan yang lalu dari lapaknya Tante Aten Royal Garex atau Aten Royal Decaster di paket lelang sebelumnya saya itu sebut dia om ternyata dia adalah seorang perempuan untung sobat decaster yaitu om abim bilang om ternyata dia itu perempuan jadi sebutannya Tante oke terima kasih Tante saya mengenangkan item dari lapaknya Tante dan kali ini saya akan juga selain buka paket lelang yang saya menangkan untuk para sobat decaster yang baru pertama kali melonton channel ini jangan lupa untuk menklik tombol subscribe di sebelah mana sebelah sini dan juga aktifkan loncengnya supaya para sobat mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru dari channel let's garage dan langsung aja kita buka paket lelang ini ini paket lelang sudah menangkan 3 bulan yang lalu sementara baru sempat buka jadi tanpa lama lagi kita buka paketnya selamat menikmati oke ini dia 3 item seingat saya menangkan 3 item dari lapaknya Tante Aten Royal Decaster dan 3 item ini wuuu kita buka kita buka kita buka ya kita buka jadi di paket lelang sebelumnya saya itu menangkan 3 juga dan dapet energen kali ini saya dapet dari Tante Aten itu kopi susu Tante terima kasih saya dapet kopi dulu susu sekarang energen dan sekarang kopi susu ini benar-benar salah satu bentuk entertain yang bikin saya sangat suka ikut lelang di lapaknya Tante ini bukan saya promosi tapi gak tau kenapa dari dia packagingnya dari dia cara mendisplay itemnya terus kemudian dia cara men-treat atau men-entertain customer-customernya itu benar-benar luar biasa dia punya sisi bisnismen yang dia kemas dengan entertainment ke calon-calon ke para customer-nya gitu ya oke dari kopi kapal api nanti kita seduh atau para sobat ada yang mau datang ke sini ke tempat saya begitu langsung aja ini dia 3 item yang saya menangkan kemudian itu ada pertama itu ada Lamborghini ini ada yang pertama Lamborghini kurakan LP 620 Super Trevio ini saya dapet menangi lelang itu harganya Rp 26.000 jadi beneran ini dapetnya harganya Rp 26.000 keren ya kalau di marketplace itu mungkin ada jualnya Rp 50.000 atau mungkin di lapak tertentu ini ada jual Rp 50.000 atau mungkin ada yang lebih tapi ini saya dapet Rp 26.000 yang kedua saya dapet ini ya BMW E36 saya dapet BMW E36 itu harganya Rp 29.000 jadi Rp 29.000 seperti harga gantungan ya keren yang ketiga saya dapet ini ya Sikoneng Mazda RX 7 itu saya dapet Rp 33.000 sekarang sih kayaknya gak worth it ya kalau ini dapet Rp 33.000 karena terakhir 2 hari lalu saya ke Arion Raumangun item kayak gini aja dibiarin digantungan gitu jadi tapi gak apa-apa ini wadah masanya akan hits kembali saya yakin mobil JDM seperti ini akan ada masanya untuk bangkit kembali jadi buat para oms atau sobat yang menemukan Mazda RX 7 95 Mazda RX 7 jangan sergan-seren untuk diambil jadi terus kemana-mana lagi wuuu dapet stiker A10 Royal Decaster keren terima kasih Tanto terima kasih juga kopi susunya jadi ini dia 3 item Mazda RX 7 kemudian BMW E36 sama Lamborghini Supertrip Trofeo oke itu mantap ya oke teman-teman sedikit tambahan mengenai keseruan atau hal teknis mengenai lelang day case ini namun sebelumnya buat para sobat yang belum pernah menonton tentang tips and trick cara lelang day case teman-teman bisa mengklik channelnya atau mencari linknya itu dengan gambar yang seperti ini ini saya kasih tau di atas ya di atas jadi sebelum nonton video ini atau setelah menonton video ini jangan lupa untuk menonton link video yang tadi saya informasikan jadi gini bahwa beberapa akhir-akhir ini saya mendapatkan atau membaca baik di facebook maupun di instagram banyak sekali oknum-oknum sobat day case yang beat and run apa itu beat and run beat and run itu gini dia ikut lelang gitu ya dia ikut lelang tapi ketika pada saat batas akhir lelang dia itu gak bayar udah di informasikan sekali dua kali kan biasanya ada yang dua kali 24 jam tiga kali 24 jam mau di lunasi jadi sekarang sudah ada akun yang akan mempublish buat para sobat disana yang melakukan beat and run baik sengaja atau tidak sengaja nama akun instagramnya adalah bus and run ini dia ini dia apa namanya akun instagramnya disitu akan dipampang untuk para oknum sobat yang tidak bertanggung jawab atas partisipasinya di lelang jadi untuk para sobat di luar sana please sekali lagi jangan merusak seni lelang saya sendiri yang suka ikut lelang itu punya perhitungan perhitungan sendiri ketika mengikuti lelang alasan klise yang saya melihat itu baik di facebook atau di instagram itu bilang saya gak punya uang oh saya gak punya akun bank tersebut terus saya gak tau kalau ternyata ada out-innya gitu saya rasa itu kerise gitu ya karena setiap para lapak yang buka apa namanya lapak setapak lelang dia pasti tertau syaratnya apa ketentuannya apa nanti akan dimenangkan begini umumnya tanggal sekian batas akhir jam sekian kayak gitu dan saya rasa terus kemudian udah ada udah ada itunya lagi apa namanya track recordnya ternyata dia sering melakukan seperti itu jadinya salah satu lapak membuat akun tersebut jadi mungkin itu membantu buat peserta-peserta lapak yang lain untuk berhati-hati dengan akun tersebut jadi buat persoan yang di luar sana please jangan merusak seni lelang daikas yang kedua jangan mengganggu bisnis orang karena kenapa om dan tante yang bikin lapak lelang itu juga sedang berbisnis jadi mereka pun sedang menggantungkan usaha mereka mereka sedang membantu juga para kolektor atau pecinta-pecinta DKS untuk mendapatkan koleksi mereka saya sendiri sebenarnya ketika misalnya saya nomor dua gitu ya nomor satunya misalnya om yang lain saya nomor dua terus kemudian di bid and run yang paling tinggi saya otomatis jadi pemenang ya kan kalau di bid and run ada satu sisi ketika seni itu dirusak oh gue menang gara-gara dia kabur dong gue bukan menang gara-gara kompetisi kayak gitu ya satu sisi seneng sih item itu akhirnya kita bisa dapetin tapi satu sisi lagi ketika itu balik lagi ke arah seni seni lelang seni memenangkan item itu jadi agak rusak gitu jadi buat para sobat disana please hargai bisnis om dan tante yang sedang memang berkecimpung di dunia lelang kalau memang belum punya uang tabung dulu kalau punya kepentingan yang lain jangan ke situ prioritaskan yang menjadi prioritasmu dan kemudian juga jangan cari-cari alasan untuk bid and run kayak gitu karena kepercayaan itu mahal ketika kamu sudah menodai satu lapak bisa jadi kamu akan di blok di lapak-lapak yang lain apalagi tadi sudah ada akun untuk mempublish drama blik and run tadi kalau di ojol itu kan ada drama ojol kalau ini ada namanya 11 September jadi jangan dan 2 rio saya juga menang di lapak yang lain saya lupa adidots garets kalau gak salah itu menang 4 item yang menarik bukan item reguler seperti ini yang blister reguler seperti ini tapi dia punya blister khusus itu dengan harga 25 ribu setwis jadi mau tahu item apa jadi saya menangkan untuk 4 item itu tunggu setelah lebaran karena waktu pengiriman pengiriman ekspedisi itu sudah load bahkan sudah banyak yang tutup banyak yang nolak karena sudah overload kita akan nanti bikin video lagi untuk memenangkan lelang yang lain dan itu dia sharing singkat tentang lelang dekes hari ini buat para sobat yang saat ini sedang mudik di jalan ataupun sedang mempersiapkan perjalanan Anda dari satu kota ke kota yang lain jaga kesehatan hati-hati di jalan selamat bersilaturahmi buat dengan para keluarga yang lain sehat semuanya hatinya fisiknya dengan penuh sukacita balik lagi ke kota awal dengan selamat dan kita beraktifitas seperti normal lainnya oke cukup sekian kali ini untuk video dari WealthGarach jangan lupa sekian lagi untuk subscribe like share and comment ciao selamat menikmati selamat menikmati